Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sabihi jama'i nama ba'du Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Saya atas nama Muhammad Ayub Fakultas Ekonomi Perundi Manajemen Malam Semester 5 Mata Kuliah Ekonomi Islam Dengan dosen pengampu Bapak Haji Sunarto SEMSI Disini saya akan menjelaskan materi kuliah tentang Ekonomi Islam Ekonomi Islam merupakan suatu sistem Ekonomi dimana dalam pelaksanaannya Berlandaskan syariat Islam Dengan berpenauan kepada Al-Quran dan Al-Hadis Dalam sistem ekonomi Islam Mengatur berbagai kegiatan perekonomian Seperti jual beli, simpan pinjam Dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya Pada pelaksanaan kegiatan ekonomi Islam Semuanya harus sesuai dengan syariat Islam Dengan menghindari semuanya yang sifatnya Maishir, Garar, Haram, Zalim, Iktikar, dan Riba Dan menurut berbagai sumber Sistem ekonomi Islam mengandung sifat-sifat baik Dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis Namun melepas sifat-sifat buruk dari kedua sistem ekonomi tersebut Ada pun menurut Hasan Uzzaman Menurut Hasan Uzzaman 1986 Pengertian ekonomi Islam adalah suatu ilmu Dan aplikasi petunjuk atan aturan syariah Yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material Agar memenuhi kebutuhan manusia Dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat Ada pun tujuan ekonomi Islam Tujuan ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan Bagi kehidupan di dunia Nilai ekonomi Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja Tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia Yang berlandasan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas Oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat Sehingga dalam perjalanannya dapat berubah tanpa meninggalkan sumber hukum Teori ekonomi Islam Ada pun kegiatan transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam Yang pertama ada maishir Maishir ini merupakan kegiatan yang melibatkan perjudian segala kegiatan investasi yang berhubungan dengan praktik maishir dilarang oleh Islam Yang kedua ada garor Islam melarang aktivitas jual beli di mana ada ketidakpastian dalam suatu akat terkait kualitas dan koditas Objek, akat, maupun juga mengenai cara penyerahannya Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penipuan Yang ketiga ada riba Riba itu suatu kegiatan ekonomi dapat dikatakan riba bila terdapat tambahan atau bunga atas pokok hutang Yang keempat ada bayi almudatar Yang kelima ada ikroh Yang keenam ada geban Yang ketujuh ada bayi najas Yang kedelapan ada etikar Yang kesembilan ada gis Yang kesepuluh ada tadlis Ada pun contoh ekonomi syariah Yang telah dijabarkan di dalam beberapa rangkaian transaksi Yang pertama ada bank syariah Sistem bank syariah sering pula diterjemahkan bagi islamic banking Kita tidak bisa menyatakan bahwa semua bank syariah Pasti menerapkan prinsip ekonomi islam Namun eksistensinya Bank syariah pasti dipengaruhi oleh adanya prinsip ekonomi islam Yang kedua ada bayi tulmal Bayi tulmal pada awalnya adalah rumah untuk menempatkan harta rampasan perang pada masa nabi sallallahu alaihi wassalam Pada masa kekalifahan Bayi tulmal berfungsi mirip departemen keuangan Dimana memiliki tugas mengelola keuangan umat Ada pun dasar hukum ekonomi syariah Dasar hukum ekonomi dalam ekonomi syariah adalah sebagai berikut Yang pertama ada Al-Quran Al-Quran ini pada pelasarnya adalah wahyu dari Allah Yang diberikan kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Untuk membimbing umat manusia Karena di dalam Al-Quran jawaban atas semua permasalahan pasti ada Mulai dari kehidupan sehari-hari Sampai tentang ekonomi ada Selanjutnya ada hadis Hadisnya itu suatu hal yang berasal dari nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Yang berupa perkataan perilaku dan perbuatannya Selanjutnya ada ijma' Ijma' merupakan pendapat atau fatwa-fatwa Yang berasal dari para ulama yang telah disetujui bersama dan tentu Tetap berandaskan pada Al-Quran Yang selanjutnya ada ijtihad dan kias Ijtihad yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan para ulama untuk melaksanakan musyawarah Untuk memacakan kejadian yang muncul di dalam masyarakat Selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi syariah Bentuk-bentuk kerjasama di dalam ekonomi syariah Yang pertama ada modderabah Modderabah itu kerjasama di antara dua pihak Yang mana modal 100% berasal dari pemilik modal Pihak lain yang bertindak sebagai pengelola usaha Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka harus dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati terlebih dahulu Sebelum kerjasama dilaksanakan Tetapi jika terjadi kerugian yang bertanggung jawab adalah pemilik modal Selama itu bukan kesalahan dari pengelola usaha Yang selanjutnya ada musyarakah Musyarakah yaitu kerjasama yang mana modal usaha diperoleh dari masing-masing pihak Yang bekerjasama bentuk ini lebih mudah dipraktikan Karena untuk untung dan rugi yang terjadi dihadapi bersama dengan ketentuan atau perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya Selanjutnya ada al-muzarah Al-muzarah yaitu suatu bekerjasama di antara dua pihak atau lebih yang berfokus pada pengelolaan lahan Pertanian antara pemilik lahan dan pekerja yang menggarap lahan pertanian tersebut Pemilik lahan menyiapkan benih dan lahan tersebut untuk ditanami dan dirawat Yang nantinya hasil panen akan dibagi di antara keduanya dengan presentase yang sudah disepakati Yang terakhir ada al-muzarah Al-muzarah yaitu bentuk kerjasama yang mana pekerja lahan hanya bertanggung jawab untuk menyirami dan memelihara tanaman yang sudah ditanam Demikian penjelasan saya kurang lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih